Hina Kelana Bab 120 Matinya I Jong Hai dan Boko Hong Pada saat itulah tiba-tiba pandangan semua orang serasa kabur, tampaknya seperti Ling Peng Cim melompat ke sana dan mengadang di depan kuda Boko Hong Tapi segera pemuda itu kelihatan sedang kebas-kebas kipasnya dan duduk tenang di tempatnya seperti tidak pernah meninggalkan bangkunya Selagi semua orang merasa bingung, mendadak terdengar Boko Hong menggerta agar kudanya cepat lari Namun bagi tokoh-tokoh kelas wahid seperti Leng Ho U Tiong, Ingin dan I Jong Hai, dengan jelas mereka dapat melihat Ling Peng Cim telah menjulur tangannya mencolok dua kali kepada kuda Boko Hong Tentu ada apa-apa yang telah dikerjainya Benar juga, baru saja Boko Hong melarikan kudanya beberapa langkah, sekonyong-konyong kuda itu menubruk cagak gubuk Karena tumbukan yang keras itu, setengah gubuk itu menjadi ambruk Cepat Tih Jong Hai melompat keluar gubuk, sedangkan kepala Leng Ho U Tiong dan Lim Peng Cim penuh teruruk oleh alang-alang kering yang digunakan sebagai atap gubuk itu Lekas-lekas gilim membersihkan rumput-rumput yang menutup kepala Leng Ho U Tiong itu Dengan mata melotot Ling Peng Cim menatap Boko Hong, tertampak orang bungkuk itu ragu-ragu sejenak, lalu melompat turun dari kudanya sambil melepaskan tali kendali Segera kudanya berlari lagi ke depan, tapi segera kepala menumbuk batang pohon, terdengar kuda itu meringkik panjang dan roboh terkapar dengan kepala penuh darah Begitu aneh kelakuan kuda itu, terang disebabkan kedua matanya sudah buta dan dengan sendirinya karena dikerjai pengci dengan kecepatan luar biasa tadi Perlahan-lahan pengci melempit kipasnya dan membersihkan rumput kering yang berserakan di atas undaknya, lalu berkata, orang buta menunggang kuda pecak, sungguh berbahaya kalau menghadapi jurang di tengah malam Boko Hong bergelak tertawa, katanya, sombong benar kau bocah ini, ternyata kau memang boleh juga Ih pendek bilang kau mahir pisya kiam hoat, boleh coba kau pertunjukkan kepadaku, kudanya dibutakan, dia tidak gusar, sebaliknya malah tertawa, sungguh harus diakui kesabarannya yang luar biasa Ya, memangnya akan ku perlihatkan padamu, sahup pengci Dahulu demi untuk mendapatkan ilmu pedang keluarga kami, ayah ibuku telah menjadi korban keganasanmu Dosa kejahatanmu rasanya tidak lebih kecil daripada Ih Jong Hai itu, baru sekarang Boko Hong terkejut, sungguh tidak nyana bahwa pemuda perlente di depannya sekarang ini adalah putranya Lin Chin Lem Diam-diam Boko Hong menimbang, dia berani menantang diriku, dengan sendirinya ada sesuatu yang dia andaikan Ngkau gak tiampai mereka sekarang sudah bergabung, kawanan nikoh dari Hingsan Pei ini dengan sendirinya adalah bala bantuannya Mendadak tangannya membalik terus mencengkeram ke arah Gak Leng Sian, ia pikir jumlah musuh terlalu banyak Sedangkan anak perempuan ini memangnya adalah istri bocah silim ini, kalau dia berada di dalam cengkeramanku masakah bocah silim ini berani berkutik? Tak tersangka cengkeramannya tidak kena sasaran, sebaliknya angin tajam menyambar dari belakang, pedang seorang telah menebasnya Cepat Boko Hong mengegos ke samping, dilihatnya penyerang itu ternyata Gak Leng Sian adanya Rupanya ingin telah memotong tali peringkus Leng Sian tadi dan telah membukakan Hiacu yang tertutup Karena masih terasa kesemutan berhubung sekian lamanya Hiacu tertutup, pula lukanya terasa sakit Maka setelah tebasannya memaksa Boko Hong melompat mundur, lalu Leng Sian tidak melancarkan serangan susulan meski dalam hati sangat gemas Dengan mengejek pengcilan tas berkata, Hektometer, sebagai tokoh perselatan yang ternama, sungguh tidak tahu malu perbuatanmu Sekarang kalau kau ingin hidup lebih lama, kau harus merangkak dan menjura tiga kali padaku sambil memanggil kakek tiga kali Dengan demikian akanku beri hidup padamu untuk setahun lagi Setahun kemudian aku akan mencari kau lagi untuk menagih utang nyawamu Nah, mau dahulu di rumah lo Ching Hong di kota Heng San Demi menyelamatkan jiwa, pengci yang waktu itu menyamar sebagai orang bungkuk juga pernah merangkak dan menjura tiga kali sambil memanggil kakek tiga kali kepada Boko Hong Perbuatan itu sudah tentu suatu hinaan besar baginya, cuma waktu itu dia dalam keadaan menyamar sehingga orang lain tidak mengenalnya Namun begitu dia tidak pernah melupakan hinaan maha besar itu Sekarang ilmunya sudah jadi, sudah tentu segala macam dendam besar kecil di masa dahulu harus dituntutnya satu per satu dengan jelas Kembali Boko Hong bergelak tertawa, katanya, hahaha, sudah begini tua hidup Bok Ye A Ye A, tapi belum pernah kulihat seorang sombong semacam kau Biarpun sekarang kau yang menjura padaku dan memanggil tiga kali kakek padaku juga jiwamu takkan kuampuni Sudah tentu Boko Hong tidak tahu bahwa anak muda di hadapannya ini justru sudah pernah menjura dan memanggil kakek padanya di waktu dahulu Maka perlahan-lahan ia melolos pedangnya, katanya, ih pendek, kalau mau berkelahi boleh kalian tosu melawan nikoh Bocah kurang ajar ini boleh serahkan padaku saja, ia khawatir kalau kawanan nikoh Hingsan Pei ikut turun tangan Sedangkan Ih Jong Hai deketawi juga termasuk musul Lim Pengci, kalau orang Jin Xia Pei dapat menghadapi Hingsan Pei Mustahil dirinya tidak mampu melawan seorang anak muda sebagai Lim Pengci Maka terdengar Ih Jong Hai menjawab, pihak Hingsan Pei sejak tadi sudah menyatakan takkan memihat mana-mana Nona yang menolong Gak Xio Xia tadi juga bukan orang Hingsan Pei Padahal pernyataan Hingsan Pei takkan memihat siapa-siapa hanya ditujukan kepada Jin Xia Pei saja Sudah tentu tidak termasuk Boko Hong Tapi Ih Jong Hai sengaja mencampur adukannya agar Boko Hong dapat melayani musuh besarnya tanpa khawatir Boko Hong menjadi girang, katanya, baik sekali kalau begitu Urusan hari ini adalah bocah ini yang mencari perkara padaku dan bukan aku yang mencari dia Para kawan Hingsan Pei hendak menjadi saksi agar kelap di dunia kangong Takkan timbul cerita bahwa si Bungkuk menganiaya anak muda Sambil berkata perlahan-lahan pedang pun sudah terlolos Bentuk pedangnya ternyata sangat aneh, yaitu melengkung Orangnya Bungkuk, pedangnya juga Bungkuk Dengan memegang kipas, tangan lain mengangkat sedikit ujung bajunya yang panjang Dengan gaya berlenggang lim pengci lantas mendekati Boko Hong Orang yang dilalui oleh pengci segera mengendus bau harum yang sedap Pada saat lain tiba-tiba terdengar dua kali jeritan Ih Jin Ho dan Pui Janti dari Jin Xia Pei mendadak roboh terkulai dengan dada mengucurkan darah Tanpa terasa orang banyak sama mengeluarkan suara kaget Sudah jelas pengci terlihat menuju ke arah Boko Hong Entah kira bagaimana mendadak kedua murid Jin Xia Pei yang dilaluinya itu telah dibinasakan Selesai membunuh orang, perlahan-lahan pengci simpan kembali pedangnya Hanya tokoh-tokoh besar seperti Leng Ho Utiong dan sebagainya yang masih melihat berkelebatnya pedang Orang lain boleh dikata tidak tahu kira bagaimana pengci melolos pedangnya Jangankan melihat caranya menyerang Keruan semua orang tak terkatakan kagumnya di samping was-was pula Menghadapi pengci yang semakin mendekat itu, badan Boko Hong semakin menunduk Memangnya dia bungkuk, kini mukanya menjadi hampir mendekat tanah Sekonyong-konyong Boko Hong meraung seperti serigala menyala Ia terus menyeruduk ke depan pedangnya yang bengkok itu lantas menyambar ke pinggang pengci Cepat sekali pengci pindahkan kipasnya ke tangan kiri Tangan lain segera melolos pedang terus menusuk ke dada musuh Serangannya bergerak lebih lambat, tapi tiba lebih dulu kepada sasarannya Cepat lagi jitu Kembali Boko Hong mengerang, tubuhnya terus melompat ke sana Ternyata baju kapas di bagian dadanya sudah berlubang Sehingga kelihatan bulu dadanya yang lebat Serangan pengci itu kalau maju 2-3 senti lagi Seketika dada Boko Hong pasti berlubang Semua orang sampai berseru kaget dan sama melongo Sekali gebrak saja Boko Hong sudah hampir direnggut maut Namun dasarnya dia memang ganas Sedikitpun ia tidak gentar Berulang-ulang ia mengerang pula dan kembali menubruk maju Rada di luar dugaan pengci bahwa serangannya tadi tidak kena sasarannya Diam-diam ia mengakui kehebatan si bungkuk yang terkenal itu Seret-seret-seret, kembali ia melancarkan serangan kilat Terdengar suara terang-terang yang nyaring Serangan-serangan kena ditangkis semua oleh si bungkuk Pengci mendengus, makin cepat pedangnya bergerak Berkali-kali Boko Hong terpaksa melompat ke atas dan mendekam ke bawah Pedangnya yang bengkok itu pun diputar sedemikian cepatnya Sehingga berwujud sebuah jaringan sinar perak Setiap kali pedang pengci menusuk masuk jaringan sinar pedang lawan Dan terkadang membentur pedang lawan yang bengkok itu Maka tangan pengci sendiri lantas terasa kesemutan Nyata sekali tenaga dalam lawan jauh lebih kuat daripadanya Kalau kurang hati-hati bisa jadi pedang sendiri akan tergetar lepas Karena itu pengci tidak berani gegabah lagi Ia berusaha mengincar lubang kelemahan musuh untuk memberi serangan maut Namun Boko Hong hanya memutar pedang sendiri sedemikian kencangnya Sedikit pun tidak memperlihatkan lubang kelemahan Betapapun tinggi ilmu pedang pengci juga tak bisa berbuat apa-apa Pertarungan demikian sebenarnya mendudukan pengci pada tempat yang tak terkalahkan Sekalipun belum dapat menjatuhkan lawan Namun Boko Hong sudah jelas tidak mampu balas menyerang Semua orang dapat menilai asal Boko Hong bermaksud balas menyerang Itu berarti jaringan sinar pedangnya akan memberi peluang bagi serangan kilat lem pengci Jika terjadi demikian maka sukar bagi Boko Hong untuk menangkis Kira Boko Hong memutar pedangnya sedemikian kencang Sebenarnya paling membuang tenaga dalam Namun di tengah sinar pedangnya yang rapat itu Boko Hong menggerung-gerung pula tanpa berhenti mengikuti gerak pedangnya Hal ini menambahkan ketangkasannya yang mengagumkan Beberapa kali pengci bermaksud membobol jaringan sinar pedang musuh Tapi selalu didesak kembali oleh pedang rawan yang bengkok itu Sekian lamanya I Jong Hai mengikuti pertarungan hebat itu Dilihatnya jaringan sinar pedang si bungkuk mulai mengkeret Makin cilt Ini menandakan tenaga dalam Boko Hong sudah mulai payah Tanpa ayah lagi Ia bersuit nyaring terus menerjang maju Seret 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 tiga kali Cepat ia menyerang tempat mematikan di punggung ring pengci Ketika pengci terpaksa memutar pedangnya untuk menangkis ke belakang Segera Boko Hong ayun pedangnya yang bengkok itu untuk menebas kaki lawan Kalau menurut etiket dunia persilatan Dua tokoh ternama seperti I Jong Hai dan Boko Hong mengeroyok seorang pemuda yang masih hijau Sungguh suatu perbuatan yang memalukan Hanya saja sepanjang jalan orang-orang Hingsan Pei telah menyaksikan Ker pengci membunuh anak murid Jin Xia Pei secara tidak kenal Ampun, jelas sih Jong Hai akhirnya juga akan menjadi korbannya Maka kini mereka pun tidak heran melihat dua tokoh ternama itu mengeroyok pengci Mereka malah anggap kejadian itu adalah lumrah Sebab kalau kedua tokoh itu tidak bergabung Ker bagaimana mereka masing-masing mampu melawan ilmu pedang pengci yang sukar diugur itu Gerak pedang Boko Hong segera berubah Selain bertahan sekarang ia pun menyerang Pengci menjadi girang malah Kira-kira belasan jurus kemudian Mendadak kipas di tangan kiri ikut bergerak Gagang kipas membalik terus menusuk ke depan dengan cepat luar biasa Tiba-tiba dari ujung gagang kipas menonjol keluar sebatang jarum tajam Tepat Tiao Goan Hiat di paha kanan Boko Hong tertusuk Boko Hong terkejut Cepat pedangnya menyampuk Namun tetap kalah cepat daripada gerak serangan pengci itu Hiat cu bagian kaki itu terasa kesemutan Ia tidak berani sembarangan bergerak Sedangkan pedang diputar kencang untuk melindungi tubuh Tapi lambat laun kedua kaki terasa lemas Tanpa kuasa ia bertekuk lutut Hahaha Baru sekarang kau menjura padaku Pengci bergelak tertawa sambil menangkis serangan Ia Jong Hei Lalu menyambung Namun sudah terlambat terang Kembali ia menangkis serangan musuh dan kontan balas menyerang satu kali Meski kedua kaki Boko Hong berlutut ke bawah Namun pedangnya yang bengkok itu tetap digunakan menyerang tanpa berhenti Rupanya ia menginsafi bahwa kekalahan pihaknya sudah lah pasti Maka setiap jurus serangannya selalu menggunakan care nekat Bila perlu siap gugur bersama musuh Keadaan menjadi berbeda sama sekali Kalau mula-mula Boko Hong hanya bertahan tanpa menyerang Sekarang dia berbalik hanya menyerang tanpa menjaga diri lagi Ia sudah tidak pikirkan jiwanya lagi Dengan demikian untuk sementara Pengci menjadi tak bisa mengapa-apakan dia Ia Jong Hei juga menyadari keadaan yang gawat antara hidup dan mati Jika dalam belasan jurus tak bisa mengalahkan lawan Sekali Boko Hong terjungkal Maka dirinya yang tertinggal lebih-lebih tidak mampu berkutik lagi Karena itu ia percepat serangannya secara membadai Sekonyong-konyong Pengci tertawa panjang Tiba-tiba pandangan Ia Jong Hei menjadi gelap Matanya tak bisa melihat apa-apa lagi Menyusul kedua baunya juga terasa dingin Kedua lengannya telah mencelat berpisah dengan tubuhnya Terdengar Pengci tertawa histeris Katanya, aku takkan membunuh kau Biar kau buntung dan buta pula Biar kau mengembara di kangau sebatang kera Anak muridmu, anggota keluargamu Satu per satu akan kubunuh seluruhnya Agar di dunia ini hanya tertinggal musuhmu saja Dan tiada seorang pun sana kadangmu Ia Jong Hei merasakan lengannya yang buntung itu sakit Tidak kepalang Ia tahu perlakuan Pengci terhadap dirinya itu Jauh lebih kejam daripada sekali tusuk membinasakan dia Dalam keadaan cacat begitu apa artinya hidup di dunia ini Paling-paling malah akan menerima hinaan dan siksaan habis-habisan dari pihak musuh Karena pikiran demikian Ia menjadi kalap Ia perhatikan arah suara Pengci Lalu menyeruduk ke sana Pengci terbahak-bahak sambil berkelit ke samping Tak terduga Saking senangnya karena sakit hatinya sudah terbalas Ia menjadi lengah Tanpa sadar Kero menghindarnya itu berbalik mendekati Boko Hong malah Tentu saja Boko Hong tidak sia-siakan kesempatan baik itu Ia ayun pedangnya menebas sekuatnya Ketika Pengci menangkis dengan pedangnya Tau-tau kedua kakinya telah dirangkul sekencangnya oleh Boko Hong Keruan Pengci terkejut Dilihatnya berpuluh murid Jin Xiapei sering tak memburu maju Cepat kedua kakinya meronta sekuatnya Namun rangkulan Boko Hong sedemikian kencangnya laksana tanggam Tanpa pikir Pengci lantas menusuk ke punggung Boko Hong yang bungkuk itu Blus, mendadak air hitam munkrat keluar dari punggung yang bungkuk itu Baunya bacin memuakan Karena kejadian yang sama sekali tak terduga ini Dengan sendirinya Pengci pancal kedua kakinya Dengan maksud hendak melompat pergi Buat menghindari semprotan air baci itu Tapi ia lupa bahwa kedua kakinya masih dipeluk sekuatnya oleh Boko Hong Seketika mukanya tersemprot oleh air hitam yang bau itu Bahkan sakitnya tidak kepalang sehingga dia menjerit Kiranya air bau itu adalah air beracun yang luar biasa Sungguh tidak nyana bahwa di punggung yang bungkuk itu tersembunyikan tong air berbisa Dengan tangan kiri menutupi muka yang kesakitan Kedua matanya sukar dipentang lagi Hanya pedangnya berlang-ulang digunakan membacok menikam tubuh Boko Hong Bacokan dan tikaman Pengci itu cepat luar biasa Sama sekali Boko Hong tidak sempat berkelit Hakikatnya ia pun tidak ingin menghindar Sebaliknya semakin kencang dia merangkul kedua kaki Pengci Pada saat itulah, berdasarkan suara kedua orang itu Ih Jong Hai mengincar tepat arahnya Dia terus menubruk maju Karena kedua tangannya sudah buntung Dia gunakan mulut untuk menggigit Secara kebetulan pipi kanan Pengci dengan tepat kena digigit dan tak dilepaskan lagi Ketiga orang menjadi saling bergumung dalam keadaan kalap Lambat laun ketiganya menjadi sadar tak sadar Serentak anak murid Jing Siapai memburu maju untuk menyerang Lim Pengci Pertarungan sengit itu dapat diikuti lenghou tiong dengan jelas dari dalam kereta Semula ia pun terkejut menyaksikan pertempuran mati-matian itu Kemudian ketika melihat Pengci bergumung dengan kedua musuhnya dan tak bisa berkutik Sedangkan anak murid Jing Siapai telah memburu maju Tanpa pikirkan keadaan sendiri yang terluka Segera ia melompat keluar dari keretanya Ia jemput sebatang pedang di atas tanah yang berlumuran darah Menyusul seret-seret-seret beberapa kali Semuanya mengenai pergelangan tangan anak murid Jing Siapai Maka terdengarlah suara gemerencing nyaring jatuhnya senjata orang-orang Jing Siapai itu Melihat lenghou tiong sudah turun tangan, segera giho, gijing, gilin, doh dan lain-lain juga ikut menerjang maju dan mengelilingi lenghou tiong Terdengar suara mengerang bokohang yang kalap tadi mulai meredah Sebaliknya pedang Lim Pengci masih terus menikam ke punggung musuh itu Sekujur badan Ih Jong Hai penuh darah dengan tetap menggigit pipi Pengci Sehabis menyelamatkan Pengci, lenghou tiong merasa badannya lemas dan terhuyung-huyung Cepat keliho dan lain-lain memayangnya Melihat pergumulan mati-matian antara Pengci bertiga itu Anak murid hing sampai sama merasa ngeri Tiada seorang pun yang berani memisahkan mereka Selang tidak lama, mendadak Pengci mendorong sekuatnya dengan tangan kiri Tubuh Ih Jong Hai tertolak mencelat, tapi berbareng Pengci juga menjerit kesakitan Pipi kanan sudah berlubang dengan darah yang bercucuran Nyata sepotong daging pipinya telah digigit mentah-mentah oleh Ih Jong Hai Bokohang sudah mati sejak tadi, tapi dia masih tetap merangkul kencang kedua kaki Pengci Terpaksa Pengci menggagap tepat lengan Bokohang Maklum kedua matanya sukar dipentang karena sakit perih berhubung semprotan air berbisa dari punggung musuh tadi Lalu pedangnya memotong kedua lengan si bungkuk Dengan demikian barulah dia terlepas Melihat keadaan Pengci yang seram itu, tanpa terasa anak murid Hingsan Pei sama melangkah mundur Beramai-ramai anak murid Hingsan Pei lantas mendekati Ih Jong Hai untuk memberi pertolongan sehingga tiada satupun yang mengurusi musuh lagi Tiba-tiba anak murid Hingsan Pei itu menangis dan berteriak-teriak Suhu, Suhu, engkau jangan meninggalkan kami, Suhu meninggal Suhu sudah meninggal Pengci tertawa terbahak-bahak, teriaknya histeris Sakit hatiku sudah terbalas anak murid Hingsan Pei kembali mundur beberapa langkah karena merasakan suasana yang seram itu Gio lantas memapak Lengho Utiong kembali ke keretanya Gijing dan Deroh membuka pembalut lukanya untuk membubui obat lagi Perlahan-lahan Leng Sian mendekati Pengci, katanya Adik Peng, aku mengucapkan selamat atas terbalasnya sakit hatimu Tapi Pengci masih bergelak tertawa seperti orang gila dan berteriak-teriak Sakit hatiku sudah terbalas, sudah terbalas melihat kedua mata Pengci terpejam Dengan suara lembut Leng Sian bertanya, bagaimana dengan kedua matamu? Air berbisa itu harus dicuci, Pengci melenggong sejenak, tubuhnya terhuyung dan hampir-hampir jatuh Cepat Leng Sian memayangnya dan membawanya ke warung gubuk tadi Ia mencari satu panci air jernih terus diguyurkan ke muka Pengci Mendadak Pengci menjerit, agaknya merasa sakit dan perih luar biasa Sampai-sampai anak murid Jin Siap Pai terkejut mendengar jeritan seram itu Siow sumo ai, kata Lengho Utiong Ambil obat ini untuk Leng Sute, bawa dia ke dalam kereta kami untuk mengasoh Ba, banyak terima kasih, sahut Leng Sian Mendadak Pengci berteriak, tidak, tidak perlu Orang Shilin akan mati atau hidup apa sangkut pautnya dengan dialeng Houtiong tercengang Pikirnya, bilakah aku bersalah padamu? Mengapa kau begini benci padaku dengan suara halus Leng Sian? Dan coba membujuk seng suami, obat luka Hingsan Pai terkenal sangat mujarab Kalau orang sudi mem, orang sudi apa bentak Pengci dengan gusar Leng Sian menghela nafas, kembali ia mengguyur perlahan muka Pengci Sekali ini Pengci hanya menjengek tertahan dengan menahan sakit Ia tidak menjerit lagi, tapi segera ia berkata Hektometer, kau selalu mengatakan kebaikannya Dia memang sangat memerhatikan dirimu Kenapa kau tidak ikut pergi dengan dia saja? Buat apa kau mengurus diriku? Kata-kata Pengci ini benar-benar mengejutkan anak murid Hingsan Pai Sehingga mereka saling pandang dengan melomong Mereka tahu Leng Ho Utiong selalu ingat akan hubungan baik Sebagai sesama saudara seperguruan Maka tanpa menghiraukan keadaan sendiri yang payah Dia berusaha menolong ketika melihat mereka terancam bahaya Dengan jelas semua orang menyaksikan jiwa Pengci diselamatkan oleh Leng Ho Utiong Mengapa Pengci bicara sekasar itu? Gihong yang pertama-tama tidak tahan Dengan suara keras yang mendamperat Orang telah menyelamatkan jiwamu Bukannya terima kasih sebaliknya Tanpa kenal malu kau bicara tidak keruan Lekas Gijing menarik Gihong agar tidak mengomong lebih lanjut Namun Gihong masih muring-muring Dalam pada itu Leng Sian sedang mengusap luka di peti Pengci dengan sapu tangannya Di luar dugaan Mendadak tangan kanan Pengci terus mendorong dengan kuat Sehingga Leng Sian yang tidak berjaga-jaga itu jatuh terbanting Leng Ho Utiong menjadi gusar Bentaknya, kenapa kau Tapi segera teringat olehnya bahwa Pengci dan Leng Sian sudah menjadi suami istri Kalau suami istri bertengkar adalah tidak pantas orang luar ikut campur Apalagi kata-kata Pengci tadi jelas rada sirik padanya Bahwasannya dirinya menaruh cinta pada siow sumoainya ini tentu juga diketahui Pengci Maka tidaklah enak jika dirinya sekarang terlibat dalam pertengkaran mereka Meski kedua mata Pengci tidak dapat melihat sesuatu lagi Namun suara pembicaraan orang dapat didengarnya dengan jelas Dengan menjengek ia lantas menanggapi damperatan Gihot tadi Hektomekar, kau bilang aku tidak tahu malu? Sesungguhnya siapakah yang tidak tahu malu? Mendadak ia tuding ke sana dan melanjutkan Si pendek si i ini dan si bungkuk si bok itu Lantaran ingin mendapatkan pisia tiam hoat keluarga Lim kami Dengan segala jalan mereka berusaha merebut dan mencelakai ayah bundaku Meski kera mereka cukup keji masih dapat dikatakan perbuatan orang kangow yang jahat Tapi, Hektomekar, mana ada yang berbuat seperti ayahmu? Ia tuding lengsian Lalu menyambung, ayahmu yang menamakan dirinya kuncu kiam gak putkun Dia telah menggunakan caranya yang rendah dan licik untuk merebut kiam buah keluarga Lim kami Saat itu lengsian lagi merangkak bangun Mendengar ucapan pengci itu Badannya gemetar dan kembali jatuh terduduk Jawabnya dengan terputus-putus Mana, mana bisa jadi hal begitu hektomekar Perempuan hina-gina, jengek pengci Kalian ayah dan anak sengaja berkomplot untuk memancing diriku Gak toa syosia dari ketua Hoasan Pei Sudikawin dengan anak sebatang karo yang tak punya tempat tinggal lagi Coba katakan apa tujuannya? Bukankah demi untuk mendapatkan pisia kiam buah keluarga kami? Dan sekarang kiam buah itu sudah didapatkan Lalu untuk apalagi orang silim macamku ini saking tak tahan lengsian menangis keras Ratatnya, kau, kau jangan mengfitnah orang tak berdosa Jika begitu tujuanku sebagaimana kau tuduhkan Biarlah aku di, dikutuk dan mati tak terkubur Dengan licik kalian memasang perangkap Semula aku masih terselubung dan tidak tahu Kata pengci pula Tapi sekarang sesudah kedua mata kubut Taman dada aku dapat melihat dengan jelas malah Coba, kalau kalian ayah dan anak tidak punya maksud tujuan tertentu Kenapa, kenapa, Hektometer, sesudah kita menikah Mengapa begitu caranya kau meladeni aku? Memangnya aku, Hektometer Tak perlu ku katakan lagi Kau sendiri tentu paham Wajah lengsian tampak merah Jawabnya, hal ini kan tidak Tidak dapat menyalahkan aku Kau, kau sendiri Perlahan ia mendekati pengci Lalu menyambung Sudahlah, jangan kau pikir hal-hal yang tidak keruan Pendek kata sedikit pun tidak berubah perasaanku terhadapmu Dari dulu sampai sekarang Pengci hanya mendengu saja tanpa berkata Lengsian berkata pula Marilah kita pulang ke Hoasan untuk merawat lukamu Apakah matamu akan sembuh atau tidak? Bila aku gak lengsian mempunyai pikiran yang menyeleweng Biarlah aku akan mati terlebih ngeri daripada seperti Ih Jong Hai ini Hektomekar, siapa tahu apa yang sedang kau rancangkan atas diriku Tidak perlu kau omong manis padaku Jengek pula pengci Lengsian tidak menjawabnya lagi Ia berkata kepada Ing-ing Cici, bolahkah aku meminjam sebuah kereta Kalian boleh saja Sahut Ing-ing Apakah perlu satu dua suci dari Hingsan Pei Mengawal perjalanan kalian Tidak usah Jawab Lengsian dengan terguguk-guguk Banyak terima kasih Ing-ing lantas menyeretkan sebuah kereta keledai dan menyerahkan tali kendali kepada Lengsian Marilah naik ke atas kereta kata Lengsian sambil perlahan-lahan memapah bahu pengci Tertampak pengci ogah-ogahan Namun kedua matanya tak bisa melihat apa-apa Setiap langkah pun susah Setelah ragu-ragu sejenak Akhirnya ia naik juga ke atas kereta Segera Lengsian melompat ke tempat kusir di atas kereta Ia manggut-manggut kepada Ing-ing Lalu cambuknya gemeletar dan melarikan keretanya ke jurusan barat Sekejap pun dia tidak memandang ke arah Lengho Utiong Pandangan Lengho Utiong terus mengikuti kepergian kereta itu yang semakin menjauh Ia termangu-mangu dengan perasaan pilu Air matel berlinang-linang di kelopak matanya Pikirnya, kedua mateling sute-sude buta Siau sumo air terluka pula Dalam keadaan begitu apakah mereka takkan mengalami halangan di tengah perjalanan yang jauh itu? Jika di tengah jalan kepergok lagi anak murid Jin Xiapei Apakah mereka mampu melawan dilihatnya anak murid Jin Xiapei telah membenahi jenazah Ih Jonghei Lalu berangkat menuju ke selatan Walaupun arahnya berlainan dengan Pengci dan Lengsian Tapi siapa berani menjamin rombongan Jin Xiapei itu takkan memutar haluhan di tengah jalan Terus mengejar ke jurusan Pengci berdua? Lengho Utiong coba menyelami apa yang dipercakapkan Lim Pengci dan Gak Lengsian tadi Ia merasa di dalam hubungan suami-istri itu tentu mengandung berbagai rahasia yang sukar diketahui oleh orang luar Yang jelas, bahwasannya hubungan kedua suami-istri itu kurang harmonis adalah dapat dipastikan Teringat Seng Xiao Sumo Ai yang masih muda belia dan disayang oleh ayah bundanya Laksana Mutiara Para saudara seperguruan juga sangat hormat dan menghargainya Tetapi ia harus mendapat siksaan lahir batin dari Seng Suami sendiri Tanpa terasa Lengho Utiong menjadi sedih dan mencucurkan air mata Perjalanan mereka hanya mencapai belasan lisa jalan tes bermalam di suatu kuil goberok Tertidur sampai tengah malam, beberapa kali Lengho Utiong terjaga oleh impian buruk Dalam keadaan setengah sadar telinganya mendengar suara bisikan yang halus Engkoh Tiong Engkoh Tiong Lengho Utiong terjaga bangun, didengarnya suara ing-ing sedang berkata pula Marilah keluar, ada yang hendak ku bicarakan Yang digunakan ing-ing adalah ilmu mengumandangkan gelombang suara sehingga suaranya terdengar dari dekat Tapi orangnya sejak tadi sudah di luar rumah Segera Lengho Utiong berbangkit dan keluar kuil itu Dilihatnya ingin duduk di undak-undakan batu sambil bertopang dagu sedang termenung-menung Lengho Utiong mendekatinya dan duduk di sebelahnya Suasana malam sunyi senyap, sekitar mereka tiada suara sedikitpun Selang agak lama baru ini membuka suara Engkau mengkhawatirkan siow sumo aimu bukan ya, sahut Lengho Utiong Banyak persoalan yang membuat orang sukar mengerti Kau mengkhawatirkan dia diperlakukan kurang baik oleh suaminya Kata ing-ing pula Lengho Utiong menghela nafas Jawabnya kemudian, urusan suami istri mereka, orang lain mana bisa ikut campur Bukankah kau khawatir kalau anak murid Jin Xiapei menyusul dan mencari perkara kepada mereka Tanya ing-ing Orang Jin Xiapei tentu sakit hati atas kematian guru mereka Pula melihat musuhnya suami istri dalam keadaan terluka Kalau mereka menyusul buat menuntut balas Rasanya bukanlah sesuatu yang aneh Mengapa kau tidak mencari akal untuk menolong mereka kembali Lengho Utiong menghela nafas Katanya, dari nada Linsute tadi, agaknya dia rada siri kepada aku Meski aku hendak menolong mereka dengan maksud baik Jangan-jangan malah membuat retak hubungan baik suami istri mereka Ini cuma salah satu di antaranya Tapi kau masih mempunyai rasa khawatir lain Khawatir akan membuat aku kurang senang Betul tidak Lengho Utiong angguk-angguk Ia pegang tangan kiri ing-ing dengan erat Kelapak tangan nona itu terasa sangat dingin Dengan suara halusia pun berkata Ing-ing, di dunia ini aku hanya mempunyai di kau seorang Jika di antara kita juga timbul sesuatu rasa curiga Lalu apa artinya lagi menjadi manusia perlahan-lahan Ing-ing menggelendot di bahu Lengho Utiong Katanya kemudian, jika demikian pikiranmu Lalu di antara kita masakah bisa timbul rasa curiga segala? Urusan jangan terlambat Kita harus menyusul ke sana secepatnya Jangan sampai menimbulkan rasa penyesalan bagi hidupmu ini Hanya karena ingin menghindarkan rasa curiga Mendengar kata-kata meninggalkan penyesalan selama hidup Seketika Lengho Utiong terkesiap Dan seakan-akan terbayang kereta pengci sedang diketung oleh belasan orang Jing Xiapei dengan senjata terhunus Tanpa terasa badannya rada gemetar Pada saat itulah tiba-tiba pandangan semua orang serasa kabur Tampaknya seperti Lin Pengci melompat ke sana dan mengadang di depan kuda Boko Hong Tapi segera pemuda itu kelihatan sedang kebas-kebas kipasnya Dan duduk tenang di tempatnya seperti tidak pernah meninggalkan bangkunya Selagi semua orang merasa bingung Mendadak terdengar Boko Hong menggerta agar kudanya cepat lari Namun bagi tokoh-tokoh kelas wahid seperti Lengho Utiong, Inging dan Ih Jonghei Dengan jelas mereka dapat melihat Lin Pengci telah menjulur tangannya mencolok dua kali kepada kuda Boko Hong Tentu ada apa-apa yang telah dikerjainya Benar juga, baru saja Boko Hong melarikan kudanya beberapa langkah Sekonyong-konyong kuda itu menubruk cagak gubuk Karena tumbukan yang keras itu, setengah gubuk itu menjadi ambruk Cepat Tih Jonghei melompat keluar gubuk Sedangkan kepala Lengho Utiong dan Lin Pengci penuh teruruk oleh alang-alang kering yang digunakan sebagai atap gubuk itu Lekas-lekas gilin membersihkan rumput-rumput yang menutup kepala Lengho Utiong itu dengan mata melotot Lin Pengci menatap Boko Hong Tertampak orang bungkuk itu ragu-ragu sejenak Lalu melompat turun dari kudanya sambil melepaskan tali kendali Segera kudanya berlari lagi ke depan Tapi segera kepala menumbuk batang pohon Terdengar kuda itu meringkik panjang dan roboh terkapar dengan kepala penuh darah Begitu aneh kelakuan kuda itu Terang disebabkan kedua matanya sudah buta dan dengan sendirinya karena dikerjai pengci dengan kecepatan luar biasa tadi Perlahan-lahan pengci melempit kipasnya dan membersihkan rumput kering yang berserakan di atas kundaknya Lalu berkata, orang buta menunggang kuda pecak Sungguh berbahaya kalau menghadapi jurang di tengah malam Boko Hang bergelak tertawa Katanya, sombong benar kau bocah ini Ternyata kau memang boleh juga Ih pendek bilang kau mahir pisya kiam hoat Boleh coba kau pertunjukkan kepada ku Kudanya dibutakan Dia tidak gusar Sebaliknya malah tertawa Sungguh harus diakui kesabarannya yang luar biasa Ya, memangnya akan ku perlihatkan padamu Sahuk pengci Dahulu demi untuk mendapatkan ilmu pedang keluarga kami Ayah ibuku telah menjadi korban keganasanmu Dosa kejahatanmu rasanya tidak lebih kecil daripada Ih Jong Hai itu Baru sekarang Boko Hang terkejut Sungguh tidak nyana bahwa pemuda perlente di depannya sekarang ini adalah puteranya Lim Chin Lem Diam-diam Boko Hang menimbang Dia berani menantang diriku Dengan sendirinya ada sesuatu yang dia andaikan Engkau gak tiampai mereka sekarang sudah bergabung Kawanan nikoh dari Hingsan P ini dengan sendirinya adalah bala bantuannya Mendadak tangannya membalik terus mencengkeram ke arah Gak Leng Sian Ia pikir jumlah musuh terlalu banyak Sedangkan anak perempuan ini memangnya adalah istri bocah silim ini Kalau dia berada di dalam cengkeramanku Masakah bocah silim ini berani berkutik? Tak tersangka cengkeramannya tidak kena sasaran Sebaliknya angin tajam menyambar dari belakang Pedang seorang telah menebasnya Cepat Boko Hang mengegos ke samping Dilihatnya penyerang itu ternyata Gak Leng Sian adanya Rupanya ingin telah memotong tali peringkus Leng Sian tadi Dan telah membukakan Hyacu yang tertutup Karena masih terasa kesemutan berhubung setian lamanya Hyacu tertutup Pula lukanya terasa sakit Maka setelah tebasannya memaksa Boko Hang melompat mundur Lalu Leng Sian tidak melancarkan serangan susulan Meski dalam hati sangat gemas Dengan mengejek pengcilan tas berkata Hektomekar, sebagai tokoh perselatan yang ternama Sungguh tidak tahu malu perbuatanmu Sekarang kalau kau ingin hidup lebih lama Kau harus merangkak dan menjura tiga kali padaku Sambil memanggil kakek tiga kali Dengan demikian akanku beri hidup padamu untuk setahun lagi Setahun kemudian aku akan mencari kau lagi Untuk menagih utang nyawamu Nah, mau dahulu di rumah lo Ching Hang di kota Heng San Demi menyelamatkan jiwa Pengci yang waktu itu menyamar sebagai orang bungkuk Juga pernah merangkak dan menjura tiga kali Sambil memanggil kakek tiga kali kepada Boko Hong Perbuatan itu sudah tentu suatu hinaan besar baginya Cuma waktu itu diadalam keadaan menyamar Sehingga orang lain tidak mengenalnya Namun begitu dia tidak pernah melupakan hinaan maha besar itu Sekarang ilmunya sudah jadi Sudah tentu segala macam dendam besar kecil di masa dahulu Harus dituntutnya satu per satu dengan jelas Kembali Boko Hong bergelak tertawa Katanya, hahaha, sudah begini tua hidup Boko Yaya Tapi belum pernah kulihat seorang sombong semacam kau Biarpun sekarang kau yang menjura padaku dan memanggil tiga kali kakek padaku juga jiwamu takkan kuampuni Sudah tentu Boko Hong tidak tahu bahwa anak muda di hadapannya ini justru sudah pernah menjura dan memanggil kakek padanya di waktu dahulu Maka perlahan-lahan ia melolos pedanya Katanya, ih pendek, kalau mau berkelahi boleh kalian tosu melawan nikoh Bocah kurang ajar ini boleh serahkan padaku saja Ia khawatir kalau kawanan nikoh Hingsan Pei ikut turun tangan Sedangkan ih Jong Hai deketawi juga termasuk musul Lim Peng Chi Kalau orang Jingsan Pei dapat menghadapi Hingsan Pei Mustahil dirinya tidak mampu melawan seorang anak muda sebagai Lim Peng Chi Maka terdengar ih Jong Hai menjawab Pihak Hingsan Pei sejak tadi sudah menyatakan takkan memihak mana-mana Nona yang menolong Gak Syokya tadi juga bukan orang Hingsan Pei Padahal pernyataan Hingsan Pei takkan memihak siapa-siapa Hanya ditujukan kepada Jingsia Pei saja Sudah tentu tidak termasuk Bo Kho Hang Tapi ih Jong Hai sengaja mencampur adukannya Agar Bo Kho Hang dapat melayani musuh besarnya tanpa khawatir Bo Kho Hang menjadi girang, katanya, baik sekali kalau begitu Urusan hari ini adalah bocah ini yang mencari perkara padaku Dan bukan aku yang mencari dia Para kawan Hingsan Pei hendak menjadi saksi agar kelak di dunia Kang Ong takkan timbul cerita bahwa si Bungkuk menganiaya anak muda Sambil berkata perlahan-lahan pedang pun sudah terlolos Bentuk pedangnya ternyata sangat aneh, yaitu melengkung Orangnya Bungkuk, pedangnya juga Bungkuk Dengan memegang kipas, tangan lain mengangkat sedikit ujung bajunya yang panjang Dengan gaya berlenggang lim pengci lantas mendekati Bo Kho Hang Orang yang dilalui oleh pengci segera mengendus bau harum yang sedap Pada saat lain tiba-tiba terdengar dua kali jeritan Ih Jin Ho dan Pui Jenti dari Jin Siapai mendadak roboh terkulai dengan dada mengucurkan darah Tanpa terasa orang banyak sama mengeluarkan suara kaget Sudah jelas pengci terlihat menuju ke arah Bo Kho Hang Entah kira bagaimana mendadak kedua murid Jin Siapai yang dilaluinya itu telah dibinasakan Selesai membunuh orang, perlahan-lahan pengci simpan kembali pedangnya Hanya tokoh-tokoh besar seperti Leng Ho Utiong dan sebagainya yang masih melihat berkelebatnya pedang Orang lain boleh dikata tidak tahu kira bagaimana pengci melolos pedangnya Jangankan melihat caranya menyerang Keruan semua orang tak terkatakan kagumnya di samping was-was pula Menghadapi pengci yang semakin mendekat itu Badan Bo Kho Hang semakin menunduk Memangnya dia bungkuk Kini mukanya menjadi hampir mendekat tanah Sekonyong-konyong Bo Kho Hang meraung seperti serigala menyala Ia terus menyeruduk ke depan, pedangnya yang bengkok itu lantas menyambar ke pinggang pengci Cepat sekali pengci pindahkan kipasnya ke tangan kiri Tangan lain segera melolos pedang terus menusuk ke dada musuh Serangannya bergerak lebih lambat, tapi tiba lebih dulu kepada sasarannya Cepat lagi jitu Kembali Bo Kho Hang mengerang, tubuhnya terus melompat ke sana Ternyata baju kapas di bagian dadanya sudah berlubang Sehingga kelihatan bulu dadanya yang lebat Serangan pengci itu kalau maju 2-3 senti lagi Seketika dada Bo Kho Hang pasti berlubang Semua orang sampai berseru kaget dan sama melongo Sekali gebrak saja Bo Kho Hang sudah hampir direnggut maut Namun dasarnya dia memang ganas Sedikitpun ia tidak gentar Berulang-ulang ia mengerang pula dan kembali menubruk maju Rada di luar dugaan pengci bahwa serangannya tadi tidak kena sasarannya Diam-diam ia mengakui kehebatan si bungkuk yang terkenal itu Seret-seret-seret, kembali ia melancarkan serangan kilat Terdengar suara terang-terang yang nyaring Serangan-serangan kena ditangkis semua oleh si bungkuk Pengci mendengus, makin cepat pedangnya bergerak Berkali-kali Bo Kho Hang terpaksa melompat ke atas dan mendekam ke bawah Pedangnya yang bungkuk itu pun diputar sedemikian cepatnya Sehingga berwujud sebuah jaringan sinar perak Setiap kali pedang pengci menusuk masuk jaringan sinar pedang lawan Dan terkadang membentur pedang lawan yang bungkuk itu Maka tangan pengci sendiri lantas terasa kesemutan Nyata sekali tenaga dalam lawan jauh lebih kuat daripadanya Kalau kurang hati-hati bisa jadi pedang sendiri akan tergetar lepas Karena itu pengci tidak berani gegabah lagi Ia berusaha mengincar lubang kelemahan musuh untuk memberi serangan maut Namun Bo Kho Hang hanya memutar pedang sendiri sedemikian kencangnya Sedikit pun tidak memperlihatkan lubang kelemahan Betapapun tinggi ilmu pedang pengci juga tak bisa berbuat apa-apa Pertarungan demikian sebenarnya mendudukan pengci pada tempat yang tak terkalahkan Sekalipun belum dapat menjatuhkan lawan Namun Bo Kho Hang sudah jelas tidak mampu balas menyerang Semua orang dapat menilai Asal Bo Kho Hang bermaksud balas menyerang Itu berarti jaringan sinar pedangnya akan memberi peluang bagi serangan kilat ling pengci Jika terjadi demikian Maka sukar bagi Bo Kho Hang untuk menangkis Ker Bo Kho Hang memutar pedangnya sedemikian kencang Sebenarnya paling membuang tenaga dalam Namun di tengah sinar pedangnya yang rapat itu Bo Kho Hang menggerung-gerung pula tanpa berhenti mengikuti gerak pedangnya Hal ini menambahkan ketangkasannya yang mengagumkan Beberapa kali pengci bermaksud membobol jaringan sinar pedang musuh Tapi selalu didesak kembali oleh pedang rawan yang bengkok itu Sekian lamanya I Jong Han mengikuti pertarungan hebat itu Dilihatnya jaringan sinar pedang si bungkuk mulai mengkeret Makin cilt, ini menandakan tenaga dalam Bo Kho Hang sudah mulai payah Tanpa ayah lagi, ia bersuit nyaring terus menerjang maju Seret-seret-seret tiga kali Cepat ia menyerang tempat mematikan di punggung ling pengci Ketika pengci terpaksa memutar pedangnya untuk menangkis ke belakang Segera Bo Kho Hang ayun pedangnya yang bengkok itu untuk menebas kaki lawan Kalau menurut etiket dunia persilatan Dua tokoh ternama seperti I Jong Hei dan Bo Kho Hang mengeroyok seorang pemuda yang masih hijau Sungguh suatu perbuatan yang memalukan Hanya saja sepanjang jalan orang-orang Hingsan Pei telah menyaksikan Ker Pengci membunuh anak murid Jingsia Pei secara tidak kenal Ampun, jelas sih Jong Hei akhirnya juga akan menjadi korbannya Maka kini mereka pun tidak heran melihat dua tokoh ternama itu mengeroyok Pengci Mereka malah anggap kejadian itu adalah lumrah Sebab kalau kedua tokoh itu tidak bergabung Ker bagaimana mereka masing-masing mampu melawan ilmu pedang Pengci yang sukar diugur itu Gerak pedang Boko Hang segera berubah Selain bertahan sekarang ia pun menyerang Pengci menjadi girang malah Kira-kira belasan jurus kemudian Mendadak kipas di tangan kiri ikut bergerak Gagang kipas membalik terus menusuk ke depan dengan cepat luar biasa Tiba-tiba dari ujung gagang kipas menonjol keluar sebatang jerung tajam Tepat Tiao Goan Hiap di paha kanan Boko Hang tertusuk Boko Hang terkejut cepat pedangnya menyampuk Namun tetap kalah cepat daripada gerak serangan Pengci itu Hiap cu bagian kaki itu terasa kesemutan Ia tidak berani sembarangan bergerak Sedangkan pedang diputar kencang untuk melindungi tubuh Tapi lambat laun kedua kaki terasa lemas Tanpa kuasa ia bertekuk lutut Hahaha, baru sekarang kau menjura padaku Pengci bergelak tertawa sambil menangkis serangan In Jong Hei Lalu menyambung, namun sudah terlambat terang Kembali ia menangkis serangan musuh dan kontan balas menyerang satu kali Meski kedua kaki Boko Hang berlutut ke bawah Namun pedangnya yang bengkok itu tetap digunakan menyerang tanpa berhenti Rupanya ia menginsafi bahwa kekalahan pihaknya sudahlah pasti Maka setiap jurus serangannya selalu menggunakan care nekat Bila perlu siap gugur bersama musuh Keadaan menjadi berbeda sama sekali Kalau mula-mula Boko Hang hanya bertahan tanpa menyerang Sekarang dia berbalik hanya menyerang tanpa menjaga diri lagi Ia sudah tidak pikirkan jiwanya lagi Dengan demikian untuk sementara Pengci menjadi tak bisa mengapa-apakan dia Ih Jong Hai juga menyadari keadaan yang gawat antara hidup dan mati Jika dalam belasan jurus tak bisa mengalahkan lawan Sekali Boko Hang terjungkal Maka dirinya yang tertinggal lebih-lebih tidak mampu berkutik lagi Karena itu ia percepat serangannya secara membadai sekonyong-konyong Pengci tertawa panjang Tiba-tiba pandangan Ih Jong Hai menjadi gelap Matanya tak bisa melihat apa-apa lagi Menyusul kedua bahunya juga terasa dingin Kedua lengannya telah mencelak berpisah dengan tubuhnya Terdengar Pengci tertawa histeris Katanya, aku takkan membunuh kau Biar kau buntung dan buta pula Biar kau mengembara di Kangou sebatang kera Anak mulimu, anggota keluargamu Satu persatu akan kubunuh seluruhnya Agar di dunia ini hanya tertinggal musuhmu saja Dan tiada seorang pun sana kadangmu Ih Jong Hai merasakan lengannya yang buntung itu sakit tidak kepalang Ia tahu perlakuan Pengci terhadap dirinya itu jauh lebih kejam Daripada sekali tusuk membinasakan dia Dalam keadaan cacat begitu apa artinya hidup di dunia ini? Paling-paling malah akan menerima hinaan dan siksaan Habis-habisan dari pihak musuh Karena pikiran demikian Ia menjadi kalap Ia perhatikan arah suara Pengci Lalu menyeruduk ke sana Pengci terbahak-bahak sambil berkelit ke samping Tak terduga Saking senangnya karena sakit hatinya sudah terbalas Ia menjadi lengah Tanpa sadar Kero menghindarnya itu berbalik mendekati Boko Hang Malah Tentu saja Boko Hang tidak sia-siakan kesempatan baik itu Ia ayun pedangnya menebas sekuatnya Ketika Pengci menangkis dengan pedangnya Tau-tau kedua kakinya telah dirangkul sekencangnya oleh Boko Hang Keruan Pengci terkejut Dilihatnya berpuluh murid Jin Xiapei sering tak memburu maju Cepat kedua kakinya meronta sekuatnya Namun rangkulan Boko Hang sedemikian kencangnya laksana tanggam Tanpa pikir Pengci lantas menusuk ke punggung Boko Hang yang bungkuk itu Belus, mendadak air hitam munkrat keluar dari punggung yang bungkuk itu Baunya bacin memuakan Karena kejadian yang sama sekali tak terduga ini Dengan sendirinya Pengci pancal kedua kakinya dengan maksud hendak melompat pergi Buat menghindari semprotan air baci itu Tapi ia lupa bahwa kedua kakinya masih dipeluk sekuatnya oleh Boko Hang Seketika mukanya tersemprot oleh air hitam yang bau itu Bahkan sakitnya tidak kepalang sehingga dia menjerit Kiranya air bau itu adalah air beracun yang luar biasa Sungguh tidak nyana bahwa di punggung yang bungkuk itu tersembunyikan tong air berbisa Dengan tangan kiri menutupi muka yang kesakitan Kedua matanya sukar dipentang lagi Hanya pedangnya berulang-ulang digunakan membacok menikam tubuh Boko Hang Bacokan dan tikaman Pengci itu cepat luar biasa Sama sekali Boko Hang tidak sempat berkelit Hakikatnya ia pun tidak ingin menghindar Sebaliknya semakin kencang dia merangkul kedua kaki Pengci Pada saat itulah, berdasarkan suara kedua orang itu Ih Jong Hai mengincar tepat arahnya Dia terus menubruk maju Karena kedua tangannya sudah buntung Dia gunakan mulut untuk menggigit Secara kebetulan pipi kanan Pengci dengan tepat kena digigit dan tak dilepaskan lagi Ketiga orang menjadi saling bergumung dalam keadaan kalap Lambat laun ketiganya menjadi sadar tak sadar Serentak anak murid Jing Siapai memburu maju untuk menyerang Lim Pengci Pertarungan semit itu dapat diikuti Leng Ho Utiong dengan jelas dari dalam kereta Semula ia pun terkejut menyaksikan pertempuran mati-matian itu Kemudian ketika melihat Pengci bergumung dengan kedua musuhnya dan tak bisa berkutik Sedangkan anak murid Jing Siapai telah memburu maju Tanpa pikirkan keadaan sendiri yang terluka Segera ia melompat keluar dari keretanya Ia jemput sebatang pedang di atas tanah yang berlumuran darah Menyusul seret-seret-seret beberapa kali Semuanya mengenai pergelangan tangan anak murid Jing Siapai Maka terdengarlah suara gemerencing yaring jatuhnya senjata orang-orang Jing Siapai itu Melihat Leng Ho Utiong sudah turun tangan, segera Giho, Gijing, Gilin, Doh dan lain-lain juga ikut menerjang maju dan mengelilingi Leng Ho Utiong Terdengar suara mengerang bokohang yang kalap tadi mulai meredah Sebaliknya pedang Lim Pengci masih terus menikam ke punggung musuh itu Sekujur badan Ih Jong He penuh darah dengan tetap menggigit tipi Pengci Sehabis menyelamatkan Pengci, Leng Ho Utiong merasa badannya lemas dan terhuyung-huyung Cepat geliho dan lain-lain memayangnya Melihat pergumulan mati-matian antara Pengci bertiga itu Anak murid Hing Sampai sama merasa ngeri Tiada seorang pun yang berani memisahkan mereka Selang tidak lama, mendadak Pengci mendorong sekuatnya dengan tangan kiri Tubuh Ih Jong He tertolak mencelat, tapi berbareng Pengci juga menjerit kesakitan Pipi kanan sudah berlubang dengan darah yang bercucuran Nyata sepotong daging pipinya telah digigit mentah-mentah oleh Ih Jong He Bokohang sudah mati sejak tadi, tapi dia masih tetap merangkul kencang kedua kaki Pengci Terpaksa Pengci menggagap tepat lengan Bokohang Maklum kedua matanya sukar dipentang karena sakit perih berhubung semprotan air berbisa dari punggung musuh tadi Lalu pedangnya memotong kedua lengan si bungkuk Dengan demikian barulah dia terlepas Melihat keadaan Pengci yang seram itu, tanpa terasa anak murid Hing Sampai sama melangkah mundur Beramai-ramai anak murid Hing Sampai lantas mendekati Ih Jong He untuk memberi pertolongan sehingga tiada satupun yang mengurusi musuh lagi Tiba-tiba anak murid Hing Sampai itu menangis dan berteriak-teriak Suhu, Suhu! Engkau jangan meninggalkan kami, Suhu meninggal Suhu sudah meninggal Pengci tertawa terbahak-bahak, teriaknya histeris Sakit hatiku sudah terbalas anak murid Hing Sampai kembali mundur beberapa langkah karena merasakan suasana yang seram itu Gi Ho lantas memapak Leng Ho Utiong kembali ke keretanya Gi Jing dan Beroh membuka pembalut lukanya untuk membubui obat lagi Perlahan-lahan Leng Sian mendekati Pengci, katanya Adik Peng, aku mengucapkan selamat atas terbalasnya sakit hatimu Tapi Pengci masih bergelak tertawa seperti orang gila dan berteriak-teriak Sakit hatiku sudah terbalas, sudah terbalas melihat kedua mata Pengci terpejam Dengan suara lembut Leng Sian bertanya, bagaimana dengan kedua matamu? Air berbisa itu harus dicuci, Pengci melenggong sejenak, tubuhnya terhuyung dan hampir-hampir jatuh Cepat Leng Sian memayangnya dan membawanya ke warung gubuk tadi Ia mencari satu panci air jernih terus diguyurkan ke muka Pengci Mendadak Pengci menjerit, agaknya merasa sakit dan perih luar biasa Sampai-sampai anak murid Jing Siapai terkejut mendengar jeritan seram itu Siaw sumo ai, kata Leng Ho Utiong Ambil obat ini untuk Leng Sute, bawa dia ke dalam kereta kami untuk mengasoh Ba, banyak terima kasih, sahut Leng Sian Mendadak Pengci berteriak, tidak, tidak perlu Orang Shilin akan mati atau hidup apa sangkut pautnya dengan dia Leng Ho Utiong tercengang Pikirnya, bilakah aku bersalah padamu? Mengapa kau begini benci padaku dengan suara halus Leng Sian Mencoba membujuk sang suami, obat luka Hingsan Pei terkenal sangat mujarab Kalau orang sudi mem, orang sudi apa bentak Pengci dengan gusar Leng Sian menghela nafas, kembali ia mengguyur perlahan muka Pengci Sekali ini Pengci hanya menjengek tertahan dengan menahan sakit Ia tidak menjerit lagi, tapi segera ia berkata Hektometer, kau selalu mengatakan kebaikannya Dia memang sangat memerhatikan dirimu Kenapa kau tidak ikut pergi dengan dia saja? Buat apa kau mengurus diriku? Kata-kata Pengci ini benar-benar mengejutkan anak murid Hingsan Pei Sehingga mereka saling pandang dengan melongo Mereka tahu Leng Ho Utiong selalu ingat akan hubungan baik Sebagai sesama saudara seperguruan Maka tanpa menghiraukan keadaan sendiri Yang payah dia berusaha menolong ketika melihat mereka terancam bahaya Dengan jelas semua orang menyaksikan jiwa Pengci diselamatkan oleh Leng Ho Utiong Mengapa Pengci bicara sekasar itu? Gi Ho yang pertama-tama tidak tahan Dengan suara keras yang mendamprat Orang telah menyelamatkan jiwamu Bukannya terima kasih sebaliknya Tanpa kenal lalu kau bicara tidak keruan Lekas gijing menarik Gi Ho agar tidak mengomel lebih lanjut Namun Gi Ho masih muring-muring Dalam pada itu Leng Sian sedang mengusap luka di peti Pengci dengan sapu tangannya Di luar dugaan Mendadak tangan kanan Pengci terus mendorong dengan kuat Sehingga Leng Sian yang tidak berjaga-jaga itu jatuh terbanting Leng Ho Utiong menjadi gusar Bentaknya, kenapa kau? Tapi segera teringat olehnya bahwa Pengci dan Leng Sian sudah menjadi suami istri Kalau suami istri bertengkar adalah tidak pantas orang luar ikut campur Apalagi kata-kata Pengci tadi jelas rada sirip padanya Bahwasannya dirinya menaruh cinta pada siow sumoainya ini tentu juga diketahui Pengci Maka tidaklah enak jika dirinya sekarang terlibat dalam pertengkaran mereka Meski kedua mata Pengci tidak dapat melihat sesuatu lagi Namun suara pembicaraan orang dapat didengarnya dengan jelas Dengan menjengek ia lantas menanggapi damperatan giho tadi Hektometer, kau bilang aku tidak tahu malu? Sesungguhnya siapakah yang tidak tahu malu? Mendadak ia tuding ke sana dan melanjutkan Si pendek si ini dan si bungkuk si bok itu Lantaran ingin mendapatkan pisia tiam hoat keluarga lim kami Dengan segala jalan mereka berusaha merebut dan mencelakai ayah bundaku Meski kera mereka cukup keji masih dapat dikatakan perbuatan orang kangow yang jahat Tapi, hektometer, mana ada yang berbuat seperti ayahmu? Ia tuding lengsian Lalu menyambung, ayahmu yang menamakan dirinya kuncu piam gak putkun Dia telah menggunakan caranya yang rendah dan licik untuk merebut piam buah keluarga lim kami Saat itu lengsian lagi merangkak bangun Mendengar ucapan pengci itu Badannya gemetar dan kembali jatuh terduduk Jawabnya dengan terputus-putus Mana, mana bisa jadi hal begitu hektometer Perempuan hina-gina, jengek pengci Kalian ayah dan anak sengaja berkomplot untuk memancing diriku Gak toa syociah dari ketua hoasan peisulikawin dengan anak sebatang kero yang tak punya tempat tinggal lagi Coba katakan apa tujuannya? Bukankah demi untuk mendapatkan pisia kiam buah keluarga kami? Dan sekarang kiam buah itu sudah didapatkan Lalu untuk apalagi orang silim macamku ini saking tak tahan lengsian menangis keras Ratatnya, kau, kau jangan memfitnah orang tak berdosa Jika begitu tujuanku sebagaimana kau tuduhkan Biarlah aku di, dikutuk dan mati tak terkubur Dengan licik kalian memasang perangkap Semula aku masih terselubung dan tidak tahu Kata pengci pula Tapi sekarang sesudah kedua mata kubut Taman dada aku dapat melihat dengan jelas malah Coba, kalau kalian ayah dan anak tidak punya maksud tujuan tertentu Kenapa, kenapa, hektometer, sesudah kita menikah Mengapa begitu caranya kau meladeni aku? Memangnya aku, hektometer, tak perlu ku katakan lagi Kau sendiri tentu paham Wajah lengsian tampak merah Jawabnya, hal ini kan tidak, tidak dapat menyalahkan aku Kau, kau sendiri, perlahan ia mendekati pengci Lalu menyambung, sudahlah Jangan kau pikir hal-hal yang tidak keruan Pendek kata sedikit pun tidak berubah perasaanku terhadapmu Dari dulu sampai sekarang Pengci hanya mendengus saja tanpa berkata Lengsian berkata pula Marilah kita pulang ke Hoasan untuk merawat lukamu Apakah matamu akan sembuh atau tidak? Bila aku gak lengsian mempunyai pikiran yang menyeleweng Biarlah aku akan mati terlebih ngeri daripada seperti ih jong hai ini Hektometer, siapa tahu apa yang sedang kau rancangkan atas diriku Tidak perlu kau omong manis padaku Jenget pula pengci Lengsian tidak menjawabnya lagi Ia berkata kepada ing ing Cici, bolahkah aku meminjam sebuah kereta Kalian boleh saja, sahut ing ing Apakah perlu satu dua suci dari hing sampai mengawal perjalanan Kalian Ti, tidak unsah Jawab Lengsian dengan terguguk-guguk Banyak terima kasih In ing lantas menyeretkan sebuah kereta keledai dan menyerahkan tali kendali kepada Lengsian Marilah naik ke atas kereta kata Lengsian sambil perlahan-lahan memapah bahu pengci Tertampak pengci ogah-ogahan, namun kedua matanya tak bisa melihat apa-apa, setiap langkah pun susah Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya ia naik juga ke atas kereta Segera Lengsian melompat ke tempat kusir di atas kereta, ia manggut-manggut kepada ing ing Lalu cambuknya gemeletar dan melarikan keretanya ke jurusan barat Sekejap pun dia tidak memandang ke arah Lengho Utiong Pandangan Lengho Utiong terus mengikuti kepergian kereta itu yang semakin menjauh Ia termangu-mangu dengan perasaan pilu, air matel berlinang-linang di kelopak matanya Pikirnya, kedua matelim sute-sude buta, siau sumo air terluka pula Dalam keadaan begitu apakah mereka takkan mengalami halangan di tengah perjalanan yang jauh itu? Jika di tengah jalan kepergok lagi anak murid Jing Siap Hai Apakah mereka mampu melawan dilihatnya anak murid Jing Siap Hai telah membenahi jenazah Ih Jong Hai Lalu berangkat menuju ke selatan Walaupun arahnya berlainan dengan pengci dan lengsian Tapi siapa berani menjamin rombongan Jing Siap Hai itu takkan memutar haluan di tengah jalan Terus mengejar kejurusan pengci berdua? Lengho Utiong coba menyelami apa yang dipercakapkan Lim Pengci dan Gak Leng Sian tadi Ia merasa di dalam hubungan suami-istri itu tentu mengandung berbagai rahasia yang sukar diketahui oleh orang luar Yang jelas, bahwasannya hubungan kedua suami-istri itu kurang harmonis adalah dapat dipastikan Teringat Seng Siow Sumo Ai yang masih muda belia dan disayang oleh ayah bundanya Laksana Mutiara Para saudara seperguruan juga sangat hormat dan menghargainya Tetapi ia harus mendapat siksaan lahir batin dari Seng Suami sendiri Tanpa terasa Lengho Utiong menjadi sedih dan mencucurkan air mata perjalanan mereka Hanya mencapai belasan lisa jalan tes bermalam di suatu kuil bobrok Tertidur sampai tengah malam, beberapa kali Lengho Utiong terjaga oleh impian buruk Dalam keadaan setengah sadar telinganya mendengar suara bisikan yang halus, Engkoh Utiong Engkoh Utiong Lengho Utiong terjaga bangun, didengarnya suara ingin sedang berkata pula Marilah keluar, ada yang hendak kubicarakan Yang digunakan ingin adalah ilmu mengumandangkan gelombang suara sehingga suaranya terdengar dari dekat Tapi orangnya sejak tadi sudah di luar rumah Segera Lengho Utiong berbangkit dan keluar kuil itu, dilihatnya ingin duduk di undak-undakan batu sambil bertopang dagu sedang termenung-menung Lengho Utiong mendekatinya dan duduk di sebelahnya Suasana malam sunyi senyap, sekitar mereka tiada suara sedikit pun Selang agak lama baru ingin membuka suara, Engkau mengkhawatirkan siow sumo aimu bukannya, sahut Lengho Utiong Banyak persoalan yang membuat orang sukar mengerti Kau mengkhawatirkan dia diperlakukan kurang baik oleh suaminya Kata Inying pula Lengho Utiong menghela nafas Jawabnya kemudian, urusan suami istri mereka, orang lain mana bisa ikut campur Bukankah kau khawatir kalau anak murid Jing Xiapei menyusul dan mencari perkara kepada mereka? Katanya Inying. Orang Jing Xiapei tentu sakit hati atas kematian guru mereka Pula melihat musuhnya suami istri dalam keadaan terluka Kalau mereka menyusul buat menuntut balas, rasanya bukanlah sesuatu yang aneh Mengapa kau tidak mencari akal untuk menolong mereka kembali Lengho Utiong menghela nafas? Katanya, dari nadaling sutai tadi, agaknya dia rada siri kepada aku Meski aku hendak menolong mereka dengan maksud baik Jangan-jangan malah membuat retak hubungan baik suami istri mereka Ini cuma salah satu di antaranya Tapi kau masih mempunyai rasa khawatir lain Khawatir akan membuat aku kurang senang Betul tidak Lengho Utiong angguk-angguk Ia pegang tangan kiri Inying dengan erat Kelapak tangan nona itu terasa sangat dingin Dengan suara halus ia pun berkata Inying, di dunia ini aku hanya mempunyai di kau seorang Jika di antara kita juga timbul sesuatu rasa curiga Lalu apa artinya lagi menjadi manusia perlahan-lahan Inying menggelendot di bahu Lengho Utiong? Katanya kemudian, jika demikian pikiranmu Lalu di antara kita masakah bisa timbul rasa curiga segala? Urusan jangan terlambat Kita harus menyusul ke sana secepatnya Jangan sampai menimbulkan rasa penyesalan bagi hidupmu ini Hanya karena ingin menghindarkan rasa curiga Mendengar kata-kata meninggalkan penyesalan selama hidup Seketika Lengho Utiong terkesiap dan seakan-akan terbayang Kereta pengci sedang diketung oleh belasan orang jin Siapai dengan senjata terhunus Tanpa terasa badannya rada gemetar